Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Batut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT Di majlis yang mulia ini Yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT Sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah sabdakan Barang siapa menempuh jalan Man salah kau tariqon barang siapa menempuh jalan Yaltami sufihi ilman di jalan tersebut dia mencari ilmu Sahalallahu Allah mudahkanlah hu baginya Bihi dengan sebab dia mencari ilmu tersebut Tariqon jalan ilal jannati menuju syurga Allah SWT Dan mudah-mudahan pertemuan ini dikategorikan oleh Allah SWT Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW pula Termasuk orang-orang yang Mensyukuri nikmat diantaranya nikmat Sehat dan waktu luang Termasuk nikmat sehat dan waktu luang ini Yang banyak orang melalaikannya Sebagaimana beliau bersabda Nikmata nimabu nun fihi makadhi ruminan nas Asyiatu al-barok Ada dua nikmat yang banyak orang melupakannya Yaitu nikmat sehat dan waktu luang ini Bismillahirrahmanirrahim Saya ini kita fihi masa ilmu Halaman 194 Dan ini masih dalam bab Bab, apa itu bab, bahwasannya Babu maja an naba aduhadil umati Yabudul awatan Bab, bahwasannya Akan datang di kalangan umat ini Sekelompok umat ini Ada yang nantinya akan menyembah berhala Jadi babi akan ada Di kalangan umat ini yang menyembah berhala Fihi masa ilmu Al-ula yang pertama Tafsiru ayatin nisa Yang pertama Tafsir surat Ayat dari surat an nisa Yaitu bahwasannya Umat ini Di antara ahli kitab Umat yang diberikan Kitab oleh Allah SWT Di antara umat Yahudi dan Nasroni itu Mereka itu Bukan umat Nabi Muhammad Umat yang diberikan kitab Di antara Yahudi dan Nasroni itu Mereka Beriman kepada Jibet dan Tauhud Jadi Yang Yahudi dan Nasroni Mereka itu beriman kepada Jibet dan Tauhud Yakni mereka beriman kepada berhala Kepada berhala dan setan-setan Tukang sihir, dukun, setan-setan Itu isinya Jibet dan Tauhud Jadi danyang-danyang Dan juga benda-benda Bangunan-bangunan Contohnya itu di antara mereka Ini jenisnya tembok 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 ratapan Seperti itu Itu termasuk Jibet dan Tauhud Jadi orang-orang Yahudi dan Nasroni Di dalam surat Anisa ini Diterangkan mereka itu Beriman kepada Jibet dan Tauhud Dan mereka memang meyakini Dan mengatakan Dan juga mengamalkan Itu mana iman yang sesungguh ini Jadi mereka seperti itu Beriman kepada Jibet dan Tauhud Dan umat Muhammad Akan mengikuti sedikit demi sedikit Umat terdahulu Jadi umat Muhammad sendiri Pada akhirnya sesuai bab ini Di antara umat ini juga ada yang menyembah Berhala Terus tidak menyembah berhala Belum tentu Nanti Nanti pasti ada yang menyembah berhala Tanpa terasa Ataupun dengan terasa Ataniya itu yang kedua Tafsir ayat dari surat Al-Ma'idah Tafsir ayat dari surat Al-Ma'idah Suratnya bisa lewat Nah ini Hadis-hadisnya bisa lewat Ini penjelajan Jadi Tafsir ayat surat Al-Ma'idah Disitu apa? Disitu bahwasannya Allah SWT Menerangkan Bahwasannya Termasuk Orang-orang yang diadab Dengan adab yang sangat Yang sangat dasar Itu adalah orang-orang Kaumnya Nabi 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 Musa Kaumnya Nabi Musa Diadab Allah Termasuk adab yang sangat Yang ditampakkan Lebih Sangat 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 dasar Yaitu mereka itu Akibat dari Ngakali hukum Ngakali hukum Dosannya gede Ngakali hukum Dosannya gede Adapi Diimbang Noambe Engkau adapi Nyembah Ambean setan Nyembah setan Nyembah badan yang Adapi seolah-olah Sampai seperti itu Ngakali hukum Engkau ngakali hukum Ini nuruti napsu Kadang nuruti bisikan Setan Nuruti bisikan setan Termasuk Podembek Nyembah Setan Pada akhirnya kan Ngujung-ujungi Ketoe maksiat Biasa ketoe Tapi aslinya Dini aslinya Nyembah setan Malah jadi Ini Ditelusuri secara detail Gak kroso Ternyata nyembah Nyembah setan Jadi dia ini Gara-gara ngakali hukum Dilarang Ambil ikan Di hari Sabtu Dilarang mengambil ikan Di hari Sabtu Dia itu Diakali Engkau lah Dina setu Dia ini Nguhawe gesangan Neng dina Jumat Njuku ini Neng dina Ahad Padahal Aku kan Nganjuku ini Dina setu Tapi hakikat Dina setu Padahal Allah yang dilarang Ngambil Dina setu Ketika setiap Hari Sabtu Iwak pada minggir Pada ketok Karena nyekli Karena nyuku Nah sehingga Dia nggawe Jungblangan Ini Ini Cora modern Saya nggawe Jaring Tapi Mbutan Zaman Semun Ngga Jungblangan Jika Jungblangan Iwak katut Minggir Ombak Melebu Jungblangan Ombak Ibalik Iwak Kairi Jungblangan Pada minggir Pada minggir Pada minggir Pada minggir Dina Ahad Dijuku Sebagian ulama Ngerang Sebagian Nggawe Jaring Tapi Kulia Cocong Ngga Jungblangan Melebu Jungblangan Kan Dijuku Terjebak Nih Kono Pada minggir Intinya Nggaye Jebakan Nggaye Jebakan Dihari Jumat Njukwe Dihari Ahad Jadi Ngga Pada minggir Misalnya Poso Pengen Moka Ah Safar Ah Safar Benoleh Moka Dijuku Safar Kero napa Moka Kui Bukan Safar Murni Asli Safar Secara Hakekat Wah Ape Dulan Gone Bateh Kuro Cah Ini termasuk Akali Hukum Dosa Juga Jadi Diakali Dibodohi Hukuman Gite Umpamanya Pengen Muka Jarak Jarak Ape Dulan Dular Surabaya Tujuan Pengen Marung Nendalan Tujuan Memang Dua acara Tenan Beda Mene Misalnya Nge Nge Gak Oleh Misalnya Pelung Tenan Sesu Apelung Surabaya Misalnya Pengen Niat Sesu Gak Poso Meskipun Sesu Apelung Aduh Kira Kira Oleh Muka Misalnya Pengen Tetep Kudu Niat Poso Kudu Niat Poso Kekan Diki Kerso Sampai Langsung Gak Poso Ya Sesu Kis Dulu Ngo Kan Ngo Dalam Keadaan Sampai Niat Safar Kurang Dara Nih Safar Sedangkan Ngo Jen Rusoh Oleh Keringan Keringan Buka Puasa Gak Gak Poso Tapi Lagi Niat Bungi Kan Rung Safar Mukim Safar Gak Kena Dari Safar Lagi Niat Safar Jawa Ngakali Gak Oleh Jadi Tafsir Yang Kedua Termasuk 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 Ngakali Hukum Dikategorikan Disamakan Disejajarkan Dosejajarkan Sampai Nyembah Setan Tauhud Mereka itu Dijadikan Kirodatan Walho Naziro Dijadikan Kirodatan Ketek Seng Cahnome Didak 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 Dab Tapi Jangka Waktu Tertentu Gak Lama Mereka Semua Meninggal Mereka Meninggal Jadi Kirodatan Meninggal Umat-umat Terdahulu Langsung Disiksan Mulanya Terus Wabat Tauhud Orang Yang Menyembah Tauhud Jadi Mereka Itu Hampir Disejajarkan Orang Yang Menembah Tauhud Ngakali Hukum Mulanya Hati-hati Ngakali Hukum Tersanya Gede Termasuk Orang Tersa Cilek Ngakali Hukum Ini Ngerti Al-Talitha Yang ketiga Tafsir Ayat Al-Kahfi Tafsir Dari Ayat Surat Al-Kahfi Bahasanya Apa disitu Disitu Diterangkan Bahasanya Ashabul Kahfi Ketika Dibangunkan Oleh Allah Dari Ketidaksadarannya Selama Waktu Yang Panjang Ketika Bangun Pimpinannya Sudah Pemimpin Islam Akhirnya Pemimpin Islam Tadi Menghormati Menghargai Orang Soleh Dengan Ngulu Berlebih-lebihan Melampaui Batas Dengan Cara Membuatkan Tempat Ibadah Di Sekitar Tempat Ashabul Kahfi Jadi Ngawih Tempat Ibadah Di Sekitar Petilasan Di Sekitar Petilasan Termasuk Wulu Berlebih-lebihan Terhadap Orang Soleh Koyang Nenggon Mbah Siapa Mas Dun Sanding Guna Mendure Kerawak Oh Jombah San Musifel Tung Banteng Iku Jarekan Petilasan Jadi Termasuk Tradisinya Orang-orang Sudah mulai Sejak Zaman Dahulu Wulu Terhadap Ulama Terhadap Orang Soleh Dijadikan Petilasan Dijadikan Sebagai Tempat Ibadah Sebagai Masjid Itu Sudah Termasuk Wulu Apalagi Di Sekitar Kuburannya Apalagi Kuburannya Sendiri Malah Lebih Dari Di Sekitar Tempat Petilasan Gak Oleh Menen Di Sekitar Kuburannya Bahkan Dikuburannya Malah Gak Oleh Termasuk Kuburannya Para Nabi Termasuk Kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Tidak Boleh Allah Melanat Orang-orang Yahudi Dan Nasroni Mereka Menjadikan Kubur-kubur Nabi Mereka Sebagai Masjid Nabi Mohamad Mengingkoyong Ini Kita Menjadikan Kubur-kubur Nabi Sebagai Masjid Termasuk Di Lakanat Allah Dusa Besar Lakanat Dusa Besar Belum Sampai Pada Kategori Syirik Belum Belum Syiriknya Kok syirik Asgur Tapi Ketika Keyakinannya Dia Berdoa Dan Beristih Gosa Neng Neng Jiru Kuburan Aku Lagi Masuk Syirik Akbar Jadi Bangun Masjid Neng Kuburan Nabi Apa Termasuk Dilanat Allah Subhanahu Wata'ala Loh Apa Meneh Neng Kuburan Sari Nabi Meneh Sangis Sore Meneh Meneh Banteng Mas Dunu Cora Kaki Meneh Banteng Wain Dan Kita Harus Berani Menyuarakan Seperti Ini Harus Berani Meskipun Sedikit Demi Sedikit Sedikit Demi Sedikit Maka Bandingannya Nabi Dulu Sampai Memprotes Bisa Mereka Mereka Protes Nenai Mbah Mbah Nabi Nabi Gak Oleh Meneh Mbah Aslinya Logikanya Kuat Nabi Gak Oleh Meneh Mbah Mbah Mese Bok Nenai Mbah Kup Bereng Nenai Cora Nabi Aja Nabi Aja Nabi Apalagi Selain Nabi Dihormati Sampai Seperti Itu Gak Boleh Termasuk Gulu Dan Itu Menjadi Penyebab Kesirikan Yaitu Penyebab Sirik Akbar Dia Masuk Dusa Besar Atau Sirik As As Gur Meku Perantara Nengguni Sirik Akbar Jadi Sirik As Gur Kata Kata Di Hadis Rasulullah Langsung Berupa Laknat Termasuk Dusa Besar Termasuk Dusa Besar Termasuk Wakeh Termasuk Diantar Musik Ada Yang Dilak Terus Termasuk Dusa Dilak Dua Termasuk Dusa Dusa Besar Tapi Termasuk Gambar Tapi Semuanya Ada Perincian Yang Khusus Nantinya Al-Kahfi Ternyata Ditafsirnya Ditafsirnya Bahwa Dibangunnya Itu Di Depan Pintu Gua Jadi As Al-Kahfi Membangunnya Di Depan Pintu Pintu Gua Jadi Kang Mulya Ada Mbah Neng Kono Terserah Ngalap Berkas Tidak 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 Menghormati Memuliakan Tujuan Itu Tidak Sampai Sirik Akbar Mereka Tetap Masih Islam Nyamun Mereka Dosa Besar Terus Kemudian Anak Putun Anak Putun Lagi Jadi Kesirikan Tenan Pada Akhir Tidak Termasuk Anak Terus Yang keempat Wahia Utawi Norpapat Iku Min Ahamiha Termasuk Yang paling penting Di dalam Bap Kesimpulan Norpapat maksudnya, apa makna iman terhadap jibat wa ta'ud makna iman di jibat wa ta'ud itu apa fiadil maudiin yang ada panggunaan ini, yang ada tempat, yang ada bab ini maksudnya iman yang ada jibat wa ta'ud itu apa hal huwa itu kodukolbin, apa yang dimaksudnya keyakinan hati keyakinan hati hal huwa muafakotu ashabiyah atau dia itu hanya mencocokkan orang-orangnya yakni mencocokkan orang-orang yang nyembah ta'ud sampai nyembah jibat orang yang nyembah danyang lah gampang ini corok ini ma'abudiha beserta itu dia membencinya wa ma'rifati butlaniha dan dia mengetahui kebatilannya jadi ini maksudnya, apa yang dimaksud nyembah jibat sampai ta'ud itu itu apa yang dimaksud, itu keyakinan hati, misalnya keyakinan mbah danyang yang bisa kaya rezeki misalnya, apa kuwi maksudnya, mbah danyang maksudnya apa yang ada, utawa mukur ke melok-melok wae, misalnya melok manganan tapi kehasilannya mangkel itu dua-duanya masuk ya, dua-duanya masuk jadi, baik, sampai saat itu hati sampai masuk sirik akbar sampai ke keyakinan mbah danyang itu bisa kaya rezeki, bisa melancarkan rezeki bisa kaya rezeki keselamatan mbah danyang itu masuk kategori sirik akbar tapi ini, sekedar melok-melok, kaya melok, akura melok, piyeng, mbah danyang itu masuknya sampai tersabuh, 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 tersirikan maka dia termasuk kaum tersebut yakni, masukin yang kategorinya, belum langsung ikut jadi sirik akbar, belum tapi pada akhirnya nanti bisa jadi sirik akbar cuma dia masukin yang gunanya sirik akbar atau dosa besar cuma ketika sampai menyerupai itu, menurut keterangan para ulama ketika kamu menyerupai suatu kaum, itu pada akhirnya hatimu akan condong ke kaum tersebut ikulah masalahnya ketika condong sampai mengikuti terus, menyerupai terus, condong semakin condong akhirnya sampai melok-melok mengaami nih melok membenarkan suatu saat nanti, gak kerosoh, itulah digiring sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dikhawatirkan, ini oleh menyerupai aku buat terus-terus, no dikhawatirkan sampai jadi suul khoti khotimah, maksudnya artinya apa? melok tenang, akhirnya hati-hati-hati melok senang wawancen, bener sih, tiba-tiba aku jadi lancar tenang, misalnya akhirnya jadi iman dan aku berbahaya lho sedikit demi sedikit kajian kitab Tauhid yang disini ya kuih, urusannya ya bebas danyang ya ikulah, apakah orang maunya keyakinannya Rono, terus kenal sunnah, kenal Dauh Tauhid, terus metu itu malah bagus, Alhamdulillah, iso-iso sumbin, datis khusnul khotimah yang bahaya itu sampai mengikuti terus, dengan mengikuti terus dengan mengikuti ini bisa jadi nanti sedikit demi sedikit hatimu lulus, hatimu condong yang bahaya ini akan mengikuti Al-Khomi 1, yang kelima, Qauluhum In Nalkufaro Qauluhum ya Utawi ucapannya ahli kitab ahli kitab, ahli kitab Yahudi sampai Nasroni, terutama orang Yahudi In Nalkufaro bahwasannya wong kafir Mekah Al-Ladhinah ya itu wong akeh ya arifunaka ngerti sopuh Al-Ladhinah wong akeh ya itu wong kafir Mekah yang ngerti kufrohum yang kekufrani Al-Ladhinah dia pikirannya itu yang jadi Nabi Muhammad ya yang jadi Nabi akhir jaman itu sangkong gue nih, batik aneh karena ada yang keturunannya Nabi Ya'kob dan Nabi Ishak dia pikirannya Nabi Ya'kob, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dia pikirannya jadi Nabi akhir jaman, ternyata ngedaan untuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dia gengsi gitu loh jadi orang Yahudi ini tokoh-tokohnya aslinya ngerti Nabi Muhammad itu bener kebanyakan mereka hanya gengsi saja walaik, kokoh ini jebule, dia akhirnya mengingkari akhirnya hati ini percaya lah, itu loh bahaya, hati percaya tapi gak gelap mengamalkan, jadi meskipun diarani percaya, gak diarani iman maka iman itu diyakinin dengan hati, diucapnya, terus dia dipraktek, prakteknya maka apa ini surat Al-Baqarah itu Dewi di seluruh pas lempir pertama kan Allah dina atain humul kitabah, ya arifu noh, kama ya arifu abu na'ahum itu jadi orang-orang sedikai kitab, termasuk Yahudi nasolah itu roh Nabi Muhammad, kaya roh anaknya Dewi, jelas terus roh ini bener, ini hak, ini nabi akhir zaman roh tapi karena gengsi mulanya, gengsi itu sungguh berbahaya ini di penyakit gengsi, rondok di longi langsung ngilangi, karena gengsi itu memang bawaan watak kadang gengsi itu, tapi dilongi betul-betulnyabone, ini juga kencengsi ini kita buka alat yangauxワ abu na'ah, seorang skop aldat itu juga kencengsi ini namun kita quella is listening ini tentang kebenaran, itu juga guys ini juga kencengsi ini rota-rota kan gak nampak melihat sendiri orang yang dia bilang hanya di rakaman kadang-kadang kita berharap hal-hal yang seperti itu gak usah lewat debat, lewat dengan penampilan kita dan lewat dengan sikap kita lewat dengan amalan kita lewat dengan tulisan kita misalnya ditulisankan dan lain sebagainya tapi dia harus penasaran dia pasti jadi kita harus tenang saja menangai wajah kita harus menghuyukkan maka dakwah itu gak harus berkata-kata agar bisa jadi kawal itu berkata dengan keadaan kita itu sudah menjadi dakwah gak harus debat, gak harus bantan, gak harus mengetukkan kitab kita pikir ini, kita pikir ini, kadang orang itu benerlah, kadang malah gengsi gengsi, kaya omong Yahudi mah kan gengsi terus karena ya karena orang-orang Yahudi gengsi termasuk pembesar-pembesar Arab pun mereka gengsi maka bukan dari sukunya dia, dari sukunya tapi gak dari kabila misalnya gengsi karena gengsi itulah mereka tidak menerima padahal mereka itu sudah tahu benar dan rakyatnya tahu benar wong kafir Mekahnya ngerti mulanya ketika Fathu Mekah ngerti Nabi Muhammadus Boloniakeh menang, wong kan berbondong-bondong mahasislam itu mereka yang dulu menyembunyikan iman gak wani nampak takut pembesar-pembesarin mereka mulanya bisa berbondong-bondong kalau yang ini aku yakin suatu saat nanti ketika ada tokoh-tokoh yang berbondong-bondong mereka-mereka itu ketika aku ketemu ngawaman mengkapi Mbak WDW itu gak ada masalah tokoh-tokoh yang maga-maga yang setengah-setengah itu bermasalah jadi apapun PDW jadi apapun PDW saya ini mengamalkan dengan tenangan terus berjuang dengan tenangan terutama minimal kuangfusakum wa ahlikum naro awap edw terus keluarganya itu minimal sedangkan orang lain kok melihat kita itu bisa menggaraikan itu pokoknya yang ada yang maga itu kan pokoknya terus kata-kata 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 asal di satu yang ke-6 wahiya al maksud datu bitar jamah jadi yang ke-6 ini adalah apa yang dimaksudkan dari bab ini apa maksudnya bahwasanya ini penyembahan terhadap berhala terhadap Mbah Danyang dan CS yakni Mbah Danyang CS itu baik dari manusia yang melampaui batas dukun misalnya atau apa itu baik dia itu misalnya Mbah Danyang itu Mbah Danyang orang soleh maupun Mbah Danyang orang jahat kan Mbah Danyang orang jahat nah nah yang ini itu kan yang di yang di Danyang itu Mbah Diyah itu orang soleh ya bisa jadi dia orang soleh atau Mbah Diyah itu orang toleh ya ini orang jahat orang jahat saking jahatnya saking sakti ini ya itu bisa jadi Danyang baik dia itu baik dia itu nabi nabi Mursalon nabi yang dihutus atau malekat yang didekatkan atau malekat Jebril yang Mbah Diyah itu sama saja itu yang didadak sesembahan itu berhala-hala Danyang mbah Diyah itu ya Mbah Diyah Mbah Diyah ya Mbah Danyang ya Mbah Diyah misalnya kalau petinggi siian itu dihidang terus ganti petinggi dihidang di rumah mana di rumah mana di rumah jadi di setiap tempat itu memang ada melalui orang-orang yang bertauhi itu berjuang seperti itu menghilangkan seperti itu Anahadha bahwasannya ini Penyembahan terhadap berhalang Baik itu bangunan Orang soleh atau orang jahat Orang toleh Bangunan atau apapun dia Malaikat, rosul Apapun dia ini penyembahan terhadap mereka ini Itulah Buddha Ayyujadha Fiyadil Umati Tidak mungkin tidak Harus terjadi memang Harus terjadi, pasti terjadi Cuma orang soleh itu Memang itu terjadi penyembahan terhadap berhalang Tapi orang soleh itu akan selalu ada Dan kita itu harusnya yang jadi yang selalu ada Jadi yang jadi nyembah danyang Alhamdulillah kita bersyukur Termasuk yang selalu ada Alhamdulillah kita bersyukur Bahkan senantiasa umatku ada yang berada di atas al-haq La tazalu to ifatun min umati alal haq Mansurotan La yaduruhum mankhodalahum Tidak memanduruti mereka Orang yang menghinakan mereka Dan tidak memanduruti mereka Orang yang menyelisihi mereka Menyelisihi orang Orang yang memanduruti Itu akan selalu ada Meskipun harus terjadi penyembahan berhala Tapi orang-orang soleh Orang yang bertauhid itu akan selalu ada Ya enaknya kan dikono Kama takororo Fih hadis ini abis sa'id Koyok dini sing ditetap Nengguni hadis abu sa'id Hadis si piye Latat tabi unna Latat tabi unna sunana mankana koblakum Hadwal kudzati bil kudzati Hatta laudahol juro debin ladahol tumuh Jadi latat tabi unna sunana mankana koblakum Senging riwati ane Sibron bisibrin Audhiraan bidhiroin Hatta laudahol juro debin ladahol tumuh Jadi latat tabi unna Kalian itu akan mengikuti Orang-orang sebelum kalian itu Sedikit demi sedikit Sejengkal demi sedengkal Semih sehasta Sampai dia ini ikum lebu lubang Biawa corongan ini Nengg gawa e kawo Misalnya corongan ini Lah dahol tumuh Kalian benar-benar akan ikut masuk Umpung-mau gak mungkin lah Ikut masuk Masuk Anud Toto corongan Yang Yahudi Yang Nasroni Gak krosong Gak krosong Ini dia ini isi Islam Dia isi Islam Gak krosong Tapi sehati-hati Ini soya seneng Soya sayang Yang Yahudi Nasroni Akhirnya Isai-isai jadi Murtad Bahaya ini nengg gono Mula ini aja milok-milok Ini ada nenek Coro aku Sangwis tak amati Saiki Ini ada orang Masang lampu klenap Klenip Ini aja milok-milok Itu kaya poh Natal Mula pasang Nengwet Maka apa? Kena apa aku Wani muning Maka aku tahu tuku Gabyan jaman Tahu tuku Ternyata tulisannya Ternyata tulisannya Tuku Cina Ternyata lampu Natal Ternyata lampu Aku wani mana Muka ada bukti Notannya Muka ini lampu Natal Pak ikut Tiba Iya Ternyata lampu 17an Ternyata lampu Tulisannya Memang Produksinya Kenggul Lampu Natal Mulanya Rakyat Iku mang jenengnya Apa jeneng gak kerasa Iku mang le Sedikit demi sedikit Melok gak kerasa Gak kerasa Nah itu aku Tak hindari Tidak mau aku Moga wiserah Neku ternyata Jeneng aslinnya Lampu Lampu Natal Khusus Kenggul mereka Sebenernya Dikai Jenengnya Wet Natal Ini Bokeh Wet Malah Lepersis Meneh Ini Bokeh Bokeh Gentiro Saya Raudok Gung Persis Tapi Bokeh Malah Ternyata Wet Neku Dihindari Aku Gak usahlah Pakai Aku Langsung Gak kula Aneh Aku Ini Berarti Aku Terus Gak kula Aneh Aku Aku Dewi Aku Tanggung jawab Aku Dewi Tapi Aku Mantep Melok Melok Gak 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 Aku Kek Gak Blok Lampu Natal Berapa Bijir Aku Langsung Bikir Lampu Nening Aneh Aneh 前 Contoh crimes ulang tahun ya, ulang tahun intinya ini loh ya intinya kok umpoh mau gak menyerupai uang musyrik bisa jadi menyerupai kemaksiatan kalau kejadian kejadian itu itu gak? yang kemaksiatan disini walaupun alam dipikir di wd pokoknya yang penting kita berhati-hati saja kita berhati-hati saja menyerupai itu termasuk ciri-ciri khas termasuk saling membantu juga ciri-ciri khas termasuk masalahnya jualan tempat maksiat itu kan jualannya tetap sah akad jual belinya tetap sah yang kurang baik ini memang sengaja mendatangi tempat maksiat tersebut buat jualan sengaja mendatangi tempat tersebut untuk jualan kecuali memangnya ini apa itu jadi sengaja mendatangi tempat kemaksiatan untuk jual beli itu yang bermasalah tapi jual belinya tetap syarat saya jual beli itu barangnya halal ini AKT kan tempatnya gak masalah sebenarnya cuma datang mendatangi tempat kemaksiatan itu lah yang nanti bermasalah tapi mulanya sehingga jangan sampai mengatakan jual belinya tidak sah bukan bukan jual belinya tetap sah tapi baru kayaknya mungkin jarak nekani masalahnya kecuali ini pas ketepaan lewat nah kaya misalnya Pak Ahmad bakul pentol lewat datangnya kuno ada acara apa terus bucah cilik-cilik tuku ya itu lain masalah kalau gak sengaja mendatangi tempat tersebut hehehe ya kaya Pak Narto sekarang ini oleh pesanan ini kan bedanya dia kan bukan mendatangi tempat masyiat memang mereka pesan sesuatu hal yang halal kok pesan misalnya tuku cegok gureng sepuluh tinggok apa tinggok nyugoh ternyata tinggok nyugoh yang keimangan wong kopi orang rusaknya mas Narto tuh tapi ini jarak ini jarak jarak nekani nggong kopi an di dunia ada 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 itu juga bisa ngerincing ada di dunia ya harus dipikir di di wilayah hehehe 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 asabiu yang ketujuh tasrihu biwuku'iha hehehe pernyataan Rasulullah SAW biwuku'iha akan terjadinya penyembahan terhadap berhala akni ngarpake sepengsun penulis ibadah telautani yang nyembah berhala jadi Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya umat ini akan menyembah berhala fi hadil umati di pada umat ini fi fi jumuh in kathir ini dalam jumlah banyak dalam banyak kalangan jadi kebenaran siji banding pitung pulau jadi pitung pulau banding siji iya kan secara kelompok kan pitung pulau banding banding satu ya kejahatan kelompok hal yang sangat menakjubkan menghirankan apa yang menghirankan khurujumanyadain nubuwata keluarnya munculnya munculnya orang yang mengaku mendakwakan diri orang yang mengaku Nabi jadi munculnya orang yang mengaku Nabi misul Muhtari contohnya Al Muhtar aku tidak kenal Al Muhtari tapi ternyata Al Muhtari hidup pada masa akhir sahabat dia mengaku Nabi Indonesia harus sakit Ahmad Musadik Ahmad Musadik kenapa dia mengaku Nabi karena dia mengerti khutaman Nabi diarti perhiasan para Nabi jadi khutaman diarti perhiasan diarti ini penutup atau akhir perhiasan perhiasan makanya itu diartinya perhiasan itu masalahnya kan di bener di hadisi Nabi di bener di hadisi Nabi Muhammad s.a.w. bahwa Nabi Muhammad akhir para Nabi 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 yang berbicara yang menerang itu yang menerang di hadis juga itu ketika Al-Qur'an bertentangan di hadis di tafsir Al-Qur'an Al-Qur'an ditafsir dengan ayat yang lainnya atau Al-Qur'an ditafsir hadis ini ditafsir dengan bahasa di arti cinti untuk perhiasan dia mengabekan tafsiran hadis, bahaya itu akhirnya dia mengaku Nabi tidak bermaksud dosok nanti Nabi Muhammad ini ada Nabi Muhammad ini aku jadi jadi Al-Muhtar ini maatakal lumih padahal Al-Muhtar ini dia itu berkata ya ini mengaku mengaku, menyatakan Al-Muhtar ini menyatakan bisyahadat ini dengan dua kalimat jahadat, Al-Muhtar ini bersahadat dia meyakini Nabi Muhammad Nabi dan Rasul, tapi dia ngaku Nabi, oh iya jalan luar biasa watasrihihi dan pernyataannya Al-Muhtar bianahu bahwasannya dia Al-Muhtar min hadilumati termasuk umat ini aku ini umatnya Nabi Muhammad tapi aku ini Nabi iya jalan lupa muning orang yang bisa mengikuti kekakak ya iya jalan itu orang dajal itu orang dajal yang laki-laki itu lagi orang dajal dia mempengaruhi baik lewat kata-kata ataupun lewat nah iya ya makhluk yang umumnya masyarakat itu ngantri 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 jadi 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 dia bersahadat dan dia mengaku bahwa dia itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam wa anna rasulah dan bahwasannya rasul iku hak kun hak Nabi Muhammad iku hak rasulah itu hak haknya biar masyarakat wa anna Al-Qur'ana dan Al-Qur'ana juga hak hak kun hak wa fi ilan iku tetep yang dalam Al-Qur'an anna Muhammad dan bahwasannya Muhammad iku ho tamun Nabi penutup para Nabi Al-Qur'an menyatakan penutup para Nabi hadis menyatakan bahwa Nabi dipercaya Al-Muhtar namun demikian yusod daku dibenarkan Al-Muhtar fi hada kulihi padahal ini pengakuannya sebagai Nabi kulihi semua pengakuannya bahwa dia itu Nabi bahwa dia juga umat Muhammad dan dia itu Nabi ngunik bisa dipercaya bersamaan dengan pertentangan yang jelas pertentangan kan jelas dia itu ngaku Nabi tapi dia ngakuin dia matanya Nabi Muhammad itu yang ikuti seakan biasanya zaman dulu orang yang ngaku Nabi semacam coro Nabi mu'jizat biasanya memang dia semacam mu'jizat tapi itu istidrat dari Allah subhanahu wa ta'ala memang orang orang jadi so katut biasanya tapi kalau Nabi ditangkep polisi bingung itu kalau rumah itu apa kalau rumah itu caro Nabi apa mu'jizat itu Nabi di cekal polisi Nabi di cekal polisi bingung umatnya kucar kacir ya iya pancena dengar ini kalau Nabi Muhammad kebiyan terus bereng ya bintar paling meskipun sueniswi yukudu metu mu'jizat ini Nabi Tenan tapi mungkin Nabi Tenan ditutup agak mungkin Nabi Tenan wakot koro jalan teman-teman metu sopa muhtaru muhtar ini di akhir masa sohabat muhtar ini keluar di masa akhir sohabat tapi yang mengikuti muhtar itu yang banyak jadi yang ikuti juga padahal masih ada sahabat undang atas yang ke sembilan albisharot kabar gembira tidak akan lenyap ini senantiasa bilkul liati laya zulu tidak akan lenyap bilkul liati secara keseluruhan jadi alhaku tidak akan lenyap secara keseluruhan sebagaimana keterangan pada masa kaum yang masa lampu kaum masa lampu hilang kebenaran sampai terjadi kejahilian jadi banyak sekali yang hilang peletas pada masa-masa yang lampu tapi masa Nabi Muhammad itu tidak akan hilang kebenaran pasti ada pasti selalu ada ada bahkan tidak lenyap alhaku tadi to'ifatun kelompok kelompok itu malah kelompok orang 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 mungkin yang di orang orang tapi secara sedunia enak kelompok ini tidak khawatir kelompok ini termasuk masuk kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Sallam masuk kelompok Nabi Muhammad terasa khawatir saya sepi orang orang tidak apa dan itu ujian memang hidup butuh perjuangan sepenuh 100 tahun kebenaran kebenaran ya emang emang enak emang 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 ya tidak ada yang saya lakukan jadi, tidak ada yang diberikan setiap tahun setiap tahun setiap tahun jadi, sempat diperlukan setiap tahun setiap tahun setiap tahun gampang-gampang untuk mengejar kemudian tidak ada yang dihidupasi dan tidak ada yang dihidupasi kita harus hidup bagi yang bisa kitalawan pasitu kita, paling sudah 100 tahun kemudian, sampai berpura-pura kita harus lihat, kita harus kongsa kita harus lihat kita, kita harus ikut orang kita harus menganggungkan dan orang-orang yang bertauhid insya Allah dengan bertauhid itu dosa-dosa yang lainnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang-orang yang kenal tauhid insya Allah kecuali sirik asgur, ini tidak di rumah tapi tauhid tidak di rumah disuai meleleh semua yang kita hadapi itu sebenarnya terbaik untuk kita dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya kita saja pandai-pandai mengolah, misalnya dikai susah ya rumusnya sabar, dikai nikmat rumusnya syukur dan itu yang terbaik nah ini orang sabar, kalau orang dintas-dintas susah, orang sabar itu bisa diambil oleh dosa jadi pokoknya kalau kena musibah sabar, dikai nikmat syukur, kemudian kita tidak uruh musibah kok enak itu hidup itu al-asyiratu yang ke-10 al-ayatul utmah ini tanda-tanda yang sangat utama ya, tanda utamanya an-ahum bahwasannya to'ifah al-manjuro, tanda utamanya to'ifah al-manjuro menolong, menyanyiakan, masuk ke-10 al-manjuro jadi tidak akan memadroti mereka orang arah kena madroti ini kena madroti memang Allah kena madroti kagung uji saja bukan madroti dari orang itu Allah memang madroti dari Allah dalam rangka menguji kita wala mankho al-lafahum dan orang yang apa, menentang mereka mereka menyelisihi artinya menyelisihi itu menentang juga artinya menentang juga menyelisihi itu jadi menyelisihi atau menentang mereka yang menentang pun gak akan membahayakan oh rapyeh biyeh nyatanya ya rapyeh biyeh nyatanya itu rapyeh biyeh aslinya maka mengukur bayangannya kita karena kurang iman, bayangannya kita seolah-olah ini padahal tidak ada apa luas ini yang ini paling tidak senang seminggu-minggu setahun-setahun sudah ada apa paling-paling baik-baik yang ini terima kasih 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 kelompok sedikit kelompok sedikit yang dari perbandingan yang kesesatan yang banyak sedikit orang langsung sedikit bisa jadi banyak tapi dari perbandingan kesesatan yang banyak to'ifah al-mansurah itu asyarto ila kiamisa dia itu dalam keadaan seperti itu terus tapi ditolong Allah sampai hari kiamat mereka sampai hari kiamat tetap ditolong Allah s.w.w.s. sampai menjelang hari kiamat ini sampai hari kiamat mati keterangin mati w.w.s. desainya Allah s.w.w.t terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang ke-12 keterangan yang didalamnya adalah tanda-tanda yang besar tanda-tanda yang besar yang mengagumkan penghabarannya nabi bianallah bawasannya Allah iku zawa zawa itu melipat melipat menampakkan melipat menampakkan ya ini bumi itu dilipat ditampakkan di depannya nabi Muhammad s.w.w.s. salam jadi zawa menampakkan sintan Allah lahumareng nabi al-masyariqa yang belahan bumi sebelah timur timur wal-maghuribah dan sebelah barat kono masyariq kono mahurib ya jadi Allah menampakkan diketaun bumi sebelah kono sebelah kono diketaun nabi tapi sehingga sebelah kono sebelah kono tidak sebelah kono sehingga wakbar 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 dengan maknanya itu maknanya bahwasanya umat nabi akan menguasai sebelah timur dikuasai oleh umat nabi Muhammad kerajaan sampai sebelah timur sampai sebelah barat, tapi sebelah utara sampai selatan iya utara sampai selatan itu coro negara negara iya berarti benar benar sebelah daerah-daerah tidak dikuasai orang islam benar kan, itu termasuk mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam daerah-daerah tidak dikuasai orang islam tapi daerah-daerah dikuasai orang islam jelas informasinya dari Allah seperti itu informasi dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam mulai nengkene fahamako amongko terjadi apa yang dihabar nabi mau kamaah barok kaya denis yang dihabar nabi terjadi itu nanti dikuasai itu nanti dihilafil janubi berbeda dengan yang selatan selatan enggak dikuasai wassalamali dan utara-utara enggak dikuasai wabaruhu dan penghabarannya nabi biar nabababasa ini apa itu itu di apa ya itu diparingi diparingi nabi alkanzai ini dua perbendaraan di perbendaraan ini apa kerajaan di romawi persia romawi ya cuma cuma ini kayak aku kan nerangno tau aku tau roh buku nerangno ini udah betul-betul pak nerangno ini sakar PDW pak nerangno ini nerangno ini apa yang ini kan waktitul kanzaini jadi waktitul dan diberi sopo yang nabi alkanzaini yang dua perbendaraan kan nanti alahmar merah dan putih jadi ini perbendaraan nabi merah putih Indonesia ini buku nanti aku biasa mau coba buku makanya bendera disebutkan katanya bendera Indonesia disebutkan bukan di hadis ini nanti jadi jadi bendera Indonesia itu sudah ada di hadis itu disebar buku ini jadi Indonesia sudah disebut nabi termasuk perbendaraan umat islam itu Indonesia mulai Indonesia segala-galanya melebihi Arab akhirnya muliaan Indonesia kaya enggak mulia Arab mulia turun nabi Muhammad timbang Indonesia asli ini tapi dia meyakini Indonesia itu lebih mulia karena disebut nabi apa perbendaraan umat islam itu Indonesia repot oh ada model aku dikatakan kalian ngakling sama kita apa apa buku ini kalian ngakling dulu kalau di Youtube saya dengar padahal Al-Ahmar ini ibarat dari warna merah itu apa warna merah emas 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 itu identik Romawi ini Al-Abjat putih perak itu identik kambian Persia dan memang benar Rasulullah mentafsir juga kesitu bahwa akan menguasai Persia dan Romawi melalui sahabat-sahabat nabi dikandani apa yang menguasai Romawi persia pada saat itu kekuatannya sedikit bahkan pas ngeduk insyaAllah pas ngeduk parit dia semangat bahwa kita itu akan menguasai Persia dan Romawi padahal dia ini nguduk parit menutuk watu tidak gampang misalnya ada watu bebatuan kok ditutuk sahabat tidak mencana terus ditutuk nabi sejarah parit 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 salman al-farisi parit parit termasuk ahli strategi perang jadi memangnya terus dikak parit memangnya musuh itu banyak sedikit kita buat parit dulu akhirnya parit parit dikira-kira diloncati jaran orang itu cedok bisa munggah karena nyucuk itu itu ini 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 kalau negara-negara itu itu paham ini saya membuat pengalaman saya letak-letak ini negara ini ini saya tidak mengerti jadi penghabaran itu benar-benar sudah terjadi Indonesia perbendaran Nabi Mulya Tena Indonesia Nabi Arap orang teman-teman selesai di Indonesia tidak selesai tidak selesai terjadi dengan nabi 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 wakibaruhu lan penghabaran nabi bijabati da'awatihi dengan dikabulkan doa nabi li ummatihi untuk umatnya fil isna ini yang dalam rong perkoro wakibaruhu lan penghabaran nabi biar nahu saat temene saat temene nabi kumuni adi cegah atalita ingkang nomor telu yu ku wakibaruhu lan penghabaran nabi biwokui sa'fi tentang terjadi ini pertumpahan darah wakibaruhu dan bahwasanya layur fa'ura diangkat ketika pertumpahan darah itu terjadi dan pertumpahan darah ini dimulai dari akhir kekhalifahan usman terbunuhi usman itu mulai itu tidak akan terangkat sampai hari kiamat artinya gini loh wong islam berlalu wong islam itu bisa biasa dengan dino kiamat terus sampai merasa agumun merasa agumnya lu wasdinaks nabi ini sih jadi pertumpahan dasar sama orang islam itu tidak akan diangkat kembali oleh Allah wong islam berlari usil tukaran terus nah lu wasdir tukaran terus setelah dikuasai wong kafir ini masih katakan tadi nanti bisa jadi gak usah khawatir hanya wong islam belam usil nanti otak mati gimana kita gimana kita terjadi pertumpahan darah itu dimulai dari terbunuh Usman di akhir ke khalifah Usman kan terbunuh, itu tangannya kebacok dibacok ditangkis, nanti tangkis ada tangan pedang baca Al-Qur'an, sampai tes ini guna Al-Qur'an darai jadi Usman bin Afan ketika orang yang diinginkan itu saya tapi melawan, ditangkis dengan orang tapi sayangnya pedang ditangkis tangan walaupun takdirin, ada dina orang-orang yang diinginkan gampang ini cara saya ini pendemo-pendemo mulai ini demo saya harap Mas Lini iya susuwa, ini bisa saya anarkis roto-roto roto-roto akhirnya tidak anarkis terangkis dari Usman dengan menghancurkan sebagian umat ini kepada sebagian yang lain jadi umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain jadi tukaran sakbalani dewi dan mereka menawan sebagian mereka dengan sebagian yang lain jadi orang islam itu dikuasai orang kafir itu aku mau jadi tukaran sakbalan sakbalani dewi tapi kenapa yurakannya bersalahan dengan dinas Allah memang perjalanan urib menuju ujian memang urib ini gampangannya cuma kita harus mencari jalan yang paling lurus jadi jalan 72 golongan 73 memang yang lurus benar sih di Sirotul Mustakimu cuma kamu ada yang randu lurus randu lurus, randu mereng, randu mereng kan ada tetap orang yang terus sesatnya tetap bertingkat-tingkat enak sesat yang sangat sesat enak yang lagi sesat enak yang setengah sesat ya tetap kabel itu tapi masih umat Nabi Muhammad itu yang perlu diyakini mbeno mbeno gak terlalu ngkudadinya sampe negangun udah diterori sampe aniku menek di luar di luar kelompoknya kafir malah bahaya murah iso umatnya Nabi Muhammad wasata tariku umatnya terus Nabi akan akan berpecah belah umatku ini umatku akan berpecah-pecah umatnya Nabi Muhammad s.a.w. wakufihi lan kekhawatirannya Nabi ala umatihi yang ngatasi umatnya Nabi minal a'immatil mudilin dari pemimpin yang menyesatkan jadi yang paling ditakuti Nabi pemimpin yang menyesatkan ini termasuk di Dewi di luar kelompoknya wain nama wain nama akhufu ala umati ala'immatil mudilin jadi yang kono dibatasi pembatasan ini khasar jadi hanyalah yang paling aku takuti lia lia kabeh emang tukaran sabalanya emang itu sanggih sore jadi hanyalah yang paling aku takuti ala umati atas umatku ala'immatil mudilin pemimpin yang menyesatkan itu yang paling diwedeni Nabi pemimpin yang menyesatkan yakni pemimpin yang menyesatkan pemimpin yang dene yang masuknya dene itu ketoknya benar ditut padahal sesat itu yang paling ditakuti Nabi Muhammad s.a.w. ketoknya benar ditut padahal sesat jadi mulanya sehingga sehingga masuknya yaumatukol labu ujum yaumatukol labu ujum yang menyesatkan yaumatukol labu ujumat Saadatana waqabara'ana fa'atulunasabila Rabbana hatihim dikfainim minal adhabi Akhirnya aku masukin dengan orang yang diwasin rokok Diwulak-walik rainin rokok lagi munih Seandainya aku dulu taat kepada Allah dan Rasul Ya Allah dulu aku taat kepada pemimpin-pemimpin kami Pembesar-pembesar Kami maksudnya pemimpin yang menyesatkan Dia tersesat gara-gara anut pemimpin yang aku mau kita tahu benar pasannya benar padahal sesaat itu yang paling diwedeni Nabi Muhammad SAW diwedeni atas umatnya umat secara umum pemimpinnya itu saking ditakuti yang paling berbahaya justru pemimpinnya wa ibaruhu dan penghabarannya Nabi dengan munculnya orang yang mengaku Nabi jadi Nabi harus menghabarkan akan ada muncul orang yang mengaku Nabi wa ibaruhu dan penghabarannya Nabi dan penghabarannya Nabi bahasanya kelompok yang selamat ini kelompok yang ditolong ini akan selalu ada itu dikabar Nabi rasa khawatir jadi itu gak ada alasan misalnya gak ada alasan orang melok ahlu sunai gak ada alasan selalu ada orang ada orang yang mengaku gak boleh belajar dan semua ini telah terjadi kamabaro sebagaimana yang diharbarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam padahal bahasanya semua dari semua ini minha dari berita tersebut sangat jauh dipikir di nalara karena akal gak mungkin yang ini nalara kali sahabat gak mungkin kalau saya Romawi gak mungkin pasukan dengan persenjataan yang apa adanya dengan kesukuan berbentuk negara yang maju padahal Romawi berbentuk kerajaan yang maju gampangnya sampai perang urunan disik karena Romawi kan masih disiapnya Romawi disiapnya lengkap orangnya sampai perang urunan disik iya jalan karena bisa ngalah urunan insya Allah lho orang yang hebat-hebat kalah sampai urunan seperti ini jangan lho jangan lho jangan lho karena kalau gak kalah karena urunan aku lagi ponderi Ustaz hal yang lho lho sehingga itu pesat perkembangannya anggar apa yang bangun orang yang bangun mokernya bernodonatur orang yang sudah nyumbang yang satu pirang-pirang lho geli jadi raka sampai pondok-pondok yang ini mau dite suwi sampai ngaduk proposalnya peperintah mau dite suwi butuh 250 juta sedih itu dite aku ngeronok itu dite duit konti urunan urunan jadi orang juga saya kenal sunah daerah Inggrisik di Surabaya langsung metuk nge-nge-nge butuh misalnya butuh belijaran 30 juta share 30 juta gampang itu urunan itu contohnya zaman kebanyan cara mana Usman Abdurman bin contohnya urunan itu luar biasa menangan lah urunan nanti Abu Bakar kb hartanya disumbang luar biasa kb hartanya disumbang kb tanggup berang orang rasa khawatir nanti berkw juta mergawin yoleh orang 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 malah itu yang dikw akhirat masalah yang inggrit terus terus Jika orang Jawa berkata, sebuah orang Jawa jatah rezeki 6, misalnya seorang keranjang juga seorang keranjang, tapi seorang keranjang seorang keranjang menang Tapi orang Jawa tidak tahu itu, masalah rugi Jadi orang Jawa kalau rezeki 6, beli Beli itu, itu terlihat banyak, boleh jadi Beli saja, itu mencetak sama orang Jawa Dan orang Jawa akan mengendari tapi di beli itu ada orang emang ya bisa mencoba timbo emang ya bisa mencoba malah bisa jadi beracun ngeracunnya wakmudewe malah nyoro malah tambah keracunan ternyata malah jadi beracun sumur sumur banget ngasih aku nyatanya nyatanya akhirnya ada keracunan geleng-geleng ya tak lirik itu yang lirik aku dan semua ini telah terjadi kamah baru bagaimana yang dihabarkan nabi padahal padahal yang dihabarkan nabi itu tidak masuk akal hatali sata hasrata yang ke 13 hasrul khofi ala umatim ala umatim ini memang pembatasan takutnya nabi terhadap umatnya dari pemimpin yang menyesat menyesatkan dibatasi nganggu khasr inama hanyalah hanyalah yang paling aku takutkan roh biata asrata yang ke mulanya ada pemimpin yang sekiranya manhati itu tidak benar itu sudah ditampak sampai menghormati boleh tapi sudah ditampak orang lain terfitnah dikiranya itu manhati benar manhati itu berbahaya manhati cara maka tokoh itu manhati tidak benar dikiranya orang awam benar diikuti bahaya ini kan ini hanya menghormati tidak masalah emang semua kita tokoh siapapun orang lain pun kita hormati semuanya tapi jangan ditampakkan jangan dibangkitkan sehingga orang lain terfitnah dikiranya itu manhati cara beragamanya benar dikiranya jadi aku itu ada tonton coro dikiranya tidak benar dikiranya benar terfit agak kerasa kan jarak pas aku benar yang keempat belas peringatan dari Nabi Muhammad tentang arti dari penyembahan terhadap berha berhala yakni anot-anotan tok termasuk awal dari penyembahan berhala itu sungguh berbahaya hati-hati anot-anotan tok mulai dari anot-anotan sampai keyakinan walau walau ta'ala alam saya bahas masalah sihir walau ta'ala alam subhanahu Allahumma biham diga cedua la ilahi